Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo dulut-dulut semuanya jumpa lagi dengan saya di channel Denmas Hiayan di hari ini dulu dulu semuanya sama dengan cara tadi ke sebuah tempat sebuah lokasi kalau orang bilang itu ini batunya tulungagung batunya tulungagung jadi kalau yang di Malang keputusan batu depan ada panorama ke bisa menikmati suasana kotam batu dari atas ternyata ini di tulungagung ini sekarang sudah-sudah ada hasil ya tempatnya itu di daerah mana ya ini Kucang Laban jadi luksongo jadi pemandangannya itu menyuguhkan panorama kota tulungagung dari atas kita salib dulu biar pemandangannya tipe mengenakan mengenakan pemandangan enggak enak ya Hai naik motor tapi di belakang kendaraan kurang enak juga nah disini jalurnya cukup rame rame kendaraan rame kubangan karena memang habis hujan jadi ya kondisinya seperti ini nah di depan sana ada pasar panjer jadi ya jalur putih yang saya ambil hari ini itu pasar ngunut keselatan pasar ngunut keselatan mentok dan sampai di pasar panjer 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 joh panjer joh nah ini kita belok tiri enggak ada pelangnya ya belok aja panjer joh dari pasar ngunut keselatan mentok kemudian ketemu simpang tiga pasar panjer joh kita ambil timur dari timur pasar panjer joh itu Hai timur kurang lebih sekitar 100 meter ada pertigaan kita ngambil kanan kita ke arah selatan lagi kondisinya ya seperti ini jalannya memang berbeda dengan ya di kota baru yang sudah tertata jauh rapi jalanannya enak nah kalau disini ya sebeginilah justru ini yang seru serunya yang seperti ini jadi sedikit ada tantangan menjagoknya rame ini lagi kita akan salib dulu ya salib lagi yes kita salib jadi untuk temen-temen untuk dulur-dulur harus hati-hati kalau habis hujan ya memang seperti ini ini jalannya banyak kubangan banyak genangan genangan air bukan genangan mantan yuh lanjut lagi ini menuju ke disa mana ya tenggong oke dari simpang tiga atau pertigaan timurnya pasar panjer tadi itu ke selatan ini Hai kemandangan yang disukurkan ya seperti ini bagus bagus kalau enggak ketutupan mobil nah makinnya nih disalib ya kemandangannya tuh enak bukan enak disana ada pegunungan kemudian banyak ini apa pohonan keringkanan ada masjid sawah tuh sawah hijau sawah hijau enak lagu nih selak hijau mas eh mas selak hijau bro ini kalau pagi setengah berkabut itu sepertinya syahdu misalnya berhubungan sehingga oh agak mentul mentul telur oke awas santai oke nah ini sebelah kanan masuk desa tenggong kecamatan Rejotangan jadi kita sudah sampai di Rejotangan Jauh ya, ini kecamatan yang paling timur di kota Tulung Agung, kecamatan Terjotangan Nah itu ada Dilman, Dilman, Jaran, Gire Dukar Nah disini kita mentok pertigaan, kalau ke kiri itu ke arah Soekorjo, kalau ke kanan arah Kali Dahwir Jadi kita menuju ke arah Kali Dahwir, kita belok kanan Oke salib lagi Di depan ada masjid yang sedang dibangun Nah ini, bentar Bentar Tuh Oke Ya ini, ini lah bisa tenggong Terjotangan Tulung Agung Minggir dulu Karena ada telepon Teleponnya getar-getar, kita harus minggir dulu Entah, kita break Nanti kita lanjut lagi Oke Kembali lagi Kita lanjutkan perjalanan Kita masih ada di tenggong Ini ada tikungan Jalannya menikung ke kiri Nah, pemandangannya masih seperti itu Jadi ada pegungan Nah, ini pakan sapi Kita salib lagi Yuk Nah Ya, pemandangannya tetap bagus Nah, di belakangnya pakan sapi Nah, kita salib lagi Kita salib ya Ini mulai nanjak Karena memang kita menuju ke area pegunungan Menuju ke Lok Songo Batunya Tulung Agung Nah, pelan Kita belok kanan Oke, ini jalannya sudah bagus Nah, ini dulu jalannya wah, susah nih Bolong-bolong jeblong-jeblong Nah, saat itu kita belapi Halus, mulus Nah Kondisi anginnya juga cukup kencang Dan juga telur Nah Ini ya, ketika aneh Jadi nanti kita ikut jalan Nanti sampai ketemu Oke, masuk desa Karangsono Oh Oh, ini bukan teri Semoga saja suaranya masuk Nah Kemuduk Nah, disini ada Simpang empat Ada perempatan Ini kalau lurus ke Kalidawir Nah, kita belok Kiri Nah, kita sudah Sudah Me... Eh, saya sih Ya Sudah ke mana Ya, ini jalurnya Jalur Lok Songo Ini teman-teman Nah, kondisinya ini ya Sejuk, adem, asri Tuh Kan, kan Ini kalau Pernah menuju ke pantai yang ada di Kecamatan Tucang Laban Seperti di Pantai Mulang Pantai Pacar Pantai Grumbun Kedung Tumpang Nah Pasti lewat jalan ini Kalau ada yang Tidak lewat jalan ini Berarti ada yang tahu Ini Jalur alternatifnya Soalnya ini jalur yang biasa dilalui Saat menuju ke lokasi-lokasi tadi ya Pantai-pantai yang ada di Ini, kecamatan Tucang Laban Jalannya berkelok khas Ya, kegumungan Ya, memang darah kegumungan toh Nah Tidak usah banter Kau rasa balap-balap Santai saja Yang penting nanti cepat sampai Nah Sik Nah Nih Oke Jalannya Jeblong Gerung Nah Nyalak Oke Kita mulai Menikung Nah Ini namanya Luk Songo loh Nah Kenapa namanya Luk Songo Nah Ini mungkin ya Ini kalau pendapat saya sih Kata luk itu kan Kalau dalam Price Ada luk 9 Ada luk 11 Itu kan luknya itu liuk-liuknya Liuk-liuk itu bilokan Bilokan yang cukup tajam Mungkin disini kalau dihitung Bilokannya ada 9 mungkin Jadi namanya Luk Songo Tadi itu masih yang pertama ya Ya Nanti coba kita hitung Jadi Ada berapa nanti Bilokan yang tajam tadi Nah Situasinya ini sudah Rame Oke Ini ada Kehubangan lagi Memang kalau Kondisi hujan Baru hujan Ya seperti ini ya Nah ini warungnya Ambruk Warungnya ada yang roboh Nah ini ada tanda meluker Jadi bilokannya curam ini Meluker tandanya Nggak usah balah Kalon Kita naik Seas Nah Wah Disana ada yang bawa pakan Tadi baru 1 2 Oke Kita sudah ketemu 2 Ya rame ya Nah Disini ada Truck yang berhenti Sepertinya sedang petong itu Tuh kan Lagi petong Nah ini Yang ketiga Oke Kita bilok Kanan Ya ini warungnya Sudah kelihatan Warung Jadi Disini sudah banyak Warung ya Beda dengan Mungkin beberapa Waktu yang lalu Ya masih sedikit warung Oke kita pelan Jangan balap Kalon Kalon 1 2 3 4 Sudah ketemu 4 Sudah ketemu 4 Nah Luk yang gini loh Biloknya yang Wajem gini Ini namanya Luk Nah Galanya lurus Oke Kita coba Kita coba salib Dijari 이건 Såre Sgr wal ternyata Baun Kemudian disini subscribers bayang yang ke-5 eh adukun kompor gas barang kalau Oke naik ha lima lu yang kelima hanya ada lagi yang ke-7 eh ke-7 6 ini lu yang ke-6 patuh butuh namanya luk patuh butuh yang ke-6 ini vegetasinya hutan jati mayoritas hati kita kondisinya kalau ini agak sepi ya ya bahwa tadi agak ramennya agak sepi sudah 6 ya ke-7 yang tiga lagi mana oke kita pelan montorin dah kuat peden oke ya kita sudah sampai dimana apakah sudah dekat dengan lokasinya ini mulai rame karena memang ini mendekati pemukiman ini adalah batas dari pemukiman dan hutan kita akan belok kiri nah kita menuju loksongonya di warung kondisi jalannya ini sudah apa ya aspal ini beda aspal kemudian ya beginilah kondisinya sekarang nggak tahu ya mungkin kalau zaman dulu kayak apa ini jalannya agak tergindil nah banyak kami gading juga tadi di depan sana ini tulisannya ditutup sementara tapi dapat info juga sudah dibuka tapi hanya untuk sampai jam berapa ya 8 sudah tutup nah ini sudah tiba di warung lokasinya nah oke kita belok kiri nah ini kita sudah sampai oke 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 kita lanjut lagi nah jadi yang pertama tadi itu lokasi lembah cinta nah kita mau naik lagi sedikit ke atas nah tempat yang lebih luas sepertinya nah soalnya dari jauh itu sudah kelihatan nah disini juga mulai kelihatan nah ini masuknya apa-apa ya ini masuk sini oke kita coba ada tulisannya masuk nah jalannya jalannya sekarang untuk sekarang masih seperti ini nah ini kalau pas hujan waduh repot bro oke oke dulu terus semuanya ini karena disana di atas yang masih ada nah saya mau naik lagi ke atas yang lebih atas lagi ini tadi kondisi jalan-jalan memang seperti itu kalau habis hujan pasti di mall ya di mall jeblok bisa meletri-meletri nah di atas sana itu ada lagi nah kita akan saya akan coba kesana lihat-lihat apakah lebih baik dari yang sebelumnya nah disini tertulis nih lembah eh angkringan lembah merangi nah disana di atas ternyata masih ada lagi jadi ini jalannya lebih enak daripada yang sebelumnya tadi ya yang kedua ya ini lebih enak di lembah merangi jalannya sudah di brook batuan mungkin ini yang jadi ikonik disini yang menjadi andalan lembah merangi oke jalannya ya seperti ini oke Sudah tentunya aku tutur oke aku aku Nah itu Nah itu tadi Sekilas saja Karena kita mau lanjut lagi Ke yang lebih atas Tidak banyak ya Tadi yang kesana Soalnya memang Mau menuju Penasaran yang paling atas soalnya Oke kita naik lagi Nah mungkin ini kalau Lokasinya dikelola lebih baik Ini bisa menjadi salah satu Buat wisata Yang Tidak kalah sebenarnya dari yang ada di Kota Batu Jadi ini bisa lebih baik lagi Mungkin ya kalau dikelola dengan baik Kemudian akses jalannya juga Diperbaiki lagi Diperhalus Pasti lebih menarik Tonggel Nah ini apa ini Bagus ini Tapi tidak tahu ya Boleh masuk Oke wisata gunung Baikku Banon Stop Enggak Oke Delur-delur Demikian tadi Perjalanan Di Lok Songo Berkeliling di Lok Songo Dari yang paling bawah Lembah Cinta Kemudian naik lagi Naik lagi Ketemu Lembah Meranggi Dan paling puncak itu adalah Gunung Banon Nah Kalau menurut saya pribadi Itu yang paling enak Menikmati suasana malam Di Kota Tulungagung Atau di tepatnya di Batunya Tulungagung Itu Yang pertama Di Lembah Cinta Yang kedua Di Lembah Meranggi Kenapa? Karena Kondisi Lokasinya sendiri Kalau kena hujan itu Enggak meletri-meletri Dibandingkan yang Lokasi kedua tadi ya Itu lebih enak yang Di Lembah Cinta Atau di Lembah Meranggi Kalau mau naik lagi Yang di Gunung Banon Oke demikian Sampai disini dulu Kita akan jumpa lagi Di video-video berikutnya Makanya Untuk teman-teman Yang baru ketemu Dengan channel ini Jangan lupa Klik Tombol Subscribe-nya Bunyikan loncengnya Berikan like Dan tinggalkan komentar Jangan lupa juga Share video ini Sebanyak-banyaknya Siapa tahu Nanti Ada ya Teman Keluarga Saudara yang Dapat Informasi Dari video ini Kan ya Alhamdulillah juga Oke semoga Ini menjadi Tontonan yang menarik Menjadi video yang Inspiratif Salam Seduluran Salam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah ini Lembah Cinta Nah Oke Lembah Cinta Ini mulai Ini Mana Kono Kopi Sak Gelas Sak Kopi Berapa 5.000 Bro Tapi ya Begitulah Oke Kita pulang dulu Bye Sampai